Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan paragraf deskripsi dan narasi yang meliputi pengertian, tujuan, jenis, jiri-jiri, langkah, dan contoh Pengertian paragraf deskripsi Paragraf disebut juga dengan alenia Paragraf dibuat dengan membuat kata pertama pada baris pertama masuk ke dalam beberapa ketukan atau spasi Paragraf deskripsi ialah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut Penulis menggunakan ilustrasi untuk menjelaskan hal tersebut melalui keadaan warna, rasa, atau kesan yang ada pada hal tersebut Dengan kata lain, deskripsi ialah melukis atau memotret benda atau suasan dengan kata-kata Tujuan paragraf deskripsi Selanjutnya, tujuan paragraf deskripsi Paragraf deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek sehingga pembaca bisa seolah-olah melihat mendengar, merasakan, atau mengalami objek dan peristiwa yang dideskripsikan penulis Berikutnya aja jenis paragraf deskripsi Secara umum, paragraf deskripsi dibedakan ada 3 macam yaitu Yang pertama, paragraf deskripsi spasial ialah paragraf yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa Yang kedua, paragraf deskripsi objektif ialah paragraf yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitasnya secara apa adanya sehingga pembaca tetap membayangkan keadaannya Dan yang ketiga, paragraf deskripsi subjektif Paragraf ini menggambarkan objek seperti tafsiran atau kesan perasaan penulis Ciri-ciri paragraf deskripsi yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri Selanjutnya, ada langkah menulis paragraf deskripsi Yang pertama, cari sebuah topik Meliputi mempelajari dengan baik topik tersebut Selanjutnya, pelajari objek yang sudah kalian dapatkan Dan kembangkan terus pertanyaan lanjutan sampai kalian benar-benar memahami objek tersebut Dan yang kedua, rancanglah sebuah paragraf deskripsi Setelah kalian memilih sebuah topik dan telah mengoleksi beberapa detail topik tersebut kalian sudah siap untuk menyusun paragraf deskripsi dengan merancang paragraf deskripsi secara kasar Tulis saja topik utamanya dan semua detail yang telah kalian ketahui Dan yang ketiga, revisi paragraf deskripsi Kini saatnya kalian merevisi paragraf kasar yang telah kalian tulis Konsentrasi saja pada penyusun gambaran detail yang kalian buat Apakah kalimatnya sudah jelas, logis, dan setiap detail dapat tersusun dengan baik Dan yang terakhir, cek lalu Baca kembali paragraf deskripsi Paragraf deskripsi hasil revisimu sudah selesai Kini saatnya membaca kembali Berikut akan saya bacakan contoh paragraf deskripsi Pemandangan pantai Moncopait Mojokerto sangat mempesona Di sebelah kiri terlihat tebing yang amat sangat tinggi Dan di sebelah akan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gemburan ombak yang datang setiap saat Banyak wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Mojopait ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung Di pantai Moncopait ini, kalian bisa bermain pantai dan merasakan hembusan segar angin laut Kita juga dapat naik kuda ataupun angkutan sejenis Andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah Di sore hari, kita dapat melihat matahari terbenam yang merupakan momen sangat istimewa melihat matahari yang seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut Pengertian Narasi Narasi merupakan jenis pengembangan paragraf pada sebuah tulisan yang rangkaian peristiwanya dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir Selanjutnya adalah tujuan penulisan narasi Di sini saya akan memberikan sedikit contoh tentang tujuan penulisan narasi Seperti tidak memberikan informasi atau wawasan serta memperluas pengetahuan Bidman juga ada memberikan pengalaman estetitas kepada pembaca Selanjutnya adalah ciri-ciri narasi Ciri-ciri narasi menurut Gross-Keraf Yang pertama, menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan Yang kedua, dirangkai dalam urutan waktu Yang ketiga, berusaha menjawab pertanyaan Apa yang terjadi? Yang keempat, ada konflik Dan yang terakhir, narasi dibangun dalam sebuah alur cerita Alur ini tidak akan menarik jika tidak ada konflik Selain alur cerita, konflik, dan susunan kronologis Berikutnya menurut Atar Semi, 2003-31 Yang pertama, cerita tentang suatu peristiwa atau pengalaman penulis Yang kedua, kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar terjadi Dapat berupa semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya Yang ketiga, berdasarkan konflik Karena tanpa konflik biasanya narasi tidak menarik Yang keempat, memiliki nilai estetika atau keindahan Yang kelima, atau yang terakhir Menekankan susunan secara kronologis Berikut adalah langkah menulis karangan narasi Satu, tentukan dulu tema dan amanat yang akan disampaikan Dua, tetapkan sasaran pembaca Tiga, rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur Empat, bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita Kelima, perincian peristiwa-peristiwa utama dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita Yang keenam, susun tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandangan Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengerti aturan tanda bacanya dalam kalimat tersebut Jenis-jenis narasi Ada empat jenis narasi Yang pertama, narasi informatif Narasi informatif merupakan narasi yang mempunyai sasaran penyampaian informasi dengan tepat berhadap suatu peristiwa Dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang Yang kedua, narasi ekspositorik Narasi ekspositorik merupakan sebuah narasi yang mempunyai penyimpanan informasi dengan tepat berhadap suatu peristiwa Dengan adanya tujuan memperluas pengetahuan orang terhadap kisah seseorang Dalam narasi ekspositorik, penulis menceritakan sebuah peristiwa dengan berdasarkan data yang sebenarnya Pelaku yang ditonjolkan umumnya satu orang Yang ketiga, narasi artistik Narasi artistik merupakan narasi yang berusaha untuk memberikan maksud tertentu Penyampaian amanat terselubung terhadap para pembaca atau pendengar sehingga terlihat seakan-akan melihat Ketentuan tersebut berkaitan dengan pemakaian bahasa yang logis Dengan berdasarkan fakta, tidak menambahkan sesuatu yang bersifat objektif dan unsurgestif Dan yang terakhir, yang keempat, narasi sugestif Narasi sugestif merupakan suatu narasi yang berusaha untuk memberikan maksud tertentu Penyampaian amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga terlihat seakan-akan melihat Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga video ini bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh